Kitab Amsal, Pasal 1 Pendahuluan Inilah Amsal Salomo anak Daud, Raja Israel. Kata-kata ini akan menolong orang menjadi bijaksana dan tahu melakukan yang benar dan menolong memahami ajaran yang bijaksana. Kata-kata ini akan mengajar orang mengembangkan pikirannya pada jalan yang benar. Mereka akan mempelajari cara yang benar menjadi jujur, adil, dan baik. Kata-kata hikmat ini dapat mengajar orang biasa. Juga mengajar orang muda tentang yang perlu diketahuinya dan bagaimana mempergunakannya. Bahkan orang bijak harus mendengarkan kata-kata ini sehingga menjadi lebih bijak. Bahkan orang yang pandai menyelesaikan masalah akan mendapat lebih banyak pengertian. Kata-kata hikmat menolong kita untuk mampu memahami Amsal, kata-kata orang bijak, dan kata-kata hikmat lainnya yang sulit. Pengetahuan dimulai dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Tetapi orang jahat, membenci kebijakan, dan tidak mau belajar. Nasihat kepada anak Hai anakku, dengarkanlah ayahmu bila engkau ditegurnya, dan jangan abaikan ajaran dari ibumu. Hal-hal yang diajarkan orang tuamu adalah seperti topi yang indah di kepalamu atau kalung yang cantik di lehermu. Hai anakku, orang yang suka mengerjakan yang salah berusaha menggodamu. Jangan dengarkan mereka. Mereka berkata, Ikutlah kami, mari kita bersembunyi dan membunuh orang yang kebetulan lewat. Kita akan membunuh mereka dan memasukkannya ke dalam kubur. Kita akan mencuri semua barangnya dan mengisi rumah kita dengan barang rampasan. Bergabunglah dengan kami, dan engkau menerima bagian dari semua yang kita beroleh. Hai anakku, janganlah ikuti mereka. Bahkan selangkah pun, jangan berjalan bersama mereka. Mereka siap melakukan yang jahat dan membunuh orang. Engkau tidak dapat menangkap burung dengan jaring jika burung melihat engkau memasangnya. Orang jahat tidak dapat melihat jaring yang dipasangnya untuk dirinya sendiri. Itulah yang terjadi terhadap orang rakus. Apapun yang diperolehnya. Itulah yang membinasakannya. Perempuan yang baik. Hikmat. Dengarkanlah. Hikmat berteriak-teriak di jalanan dan di pasar-pasar. Hikmat memanggil-manggil di tempat ramai. Katanya. Hai orang bodoh. Berapa lama lagi kamu melakukan kebodohan? Berapa lama lagi kamu mengejek-ejek hikmat? Berapa lama lagi kamu membenci pengetahuan? Aku hendak mengatakan segala sesuatu yang ku ketahui dan memberikan semua pengetahuanku kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan nasihat dan ajaranku. Aku berusaha menolong. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Aku telah mengulurkan tanganku. Tetapi kamu berbalik dari aku. Kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau ditegur. Jadi, aku akan menertawakan kesulitanmu. Dan aku tertawa melihat masalah yang datang padamu. Kesulitan besar akan menimpamu seperti angin badai. Masalah memukulmu seperti angin keras. Kesulitan dan kesedihanmu menjadi beban yang berat bagimu. Orang bodoh akan minta tolong kepada aku. Tetapi aku tidak mendengarkannya. Mereka akan mencari aku. Tetapi tidak menemukan aku. Karena mereka benci terhadap pengetahuan. Mereka tidak mau takut dan hormat akan Tuhan. Mereka mengabaikan nasihatku. Dan tidak mau ditegur. Mereka hidup sesuai dengan kehendaknya. Mereka mengikuti jalannya sendiri. Jadi mereka akan menanggung akibat perbuatannya. Orang bodoh mati karena mereka tidak mau menerima hikmat. Mereka senang meneruskan caranya yang bodoh. Dan itulah yang membinasakannya. Tetapi mereka yang mendengarkan aku akan hidup dengan selamat dan terhibur. Tidak ada yang ditakutinya. 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 Tidak ada yang ditakutinya.